Sonia Fatmala, istri dari pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Henggi Kurniawan, terkonfirmasi positif COVID-19. Sonia diketahui terinfeksi virus corona berdasarkan hasil swab tes yang keluar pada selasa 19 Juli 2022 kemarin. Untuk informasi terkait kondisi dari istri Henggi Kurniawan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Hilman Kamaludin, reporter Tribun Jabar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat soal ya, dan Tribunus bisa saya laporkan terkait kondisi terkini dari istri dari pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Henggi Kurniawan, Sonia Fatmala, bahwa memang benar bahwa beliau itu terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan swab tes yang hasilnya keluar pada selasa kemarin. Nah, setelah dinyatakan positif, Sonia sendiri langsung melakukan isolasi mandiri di rumahnya di daerah Pertabaru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, sambil memulihkan kondisi kesehatannya. Karena berdasarkan keterangan dari Sonia sendiri bahwa Sonia itu mengalami gejala ringan seperti batuk-batuk dan mengalami pegal-pegal pada sekujur badannya setelah terkonfirmasi positif COVID-19 itu. Nah, untuk kondisi sendiri, saat ini Sonia sedang mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan langsung memulihkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Hingga saat ini kondisi Sonia masih belum dinyatakan negatif karena butuh waktu sekitar satu pekan untuk memulihkan kondisinya hingga kembali ke negatif. Nah, untuk aktivitas Sonia sendiri hingga saat ini masih belum bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti yang mengisi beberapa kegiatan di Kabupaten Bandung Barat karena kondisinya masih belum bisa keluar atau masih harus menjalani isolasi mandiri. Nah, untuk Sonia sendiri, terkonfirmasi positif setelah menghadiri beberapa kegiatan PPK di Kabupaten Bandung Barat sehingga beliau meminta untuk orang-orang yang kontak erat dengan beliau setelah dinyatakan positif harus menjalani swab test karena dikhawatirkan terpapar juga positif COVID-19 seperti yang dialami dirinya. Nah, untuk Hengki Kurniawan sendiri, suami dari Sonia Patmala saat ini masih berkegiatan seperti biasanya karena mungkin beliau juga melakukan swab test namun hasilnya dinyatakan negatif sehingga Hengki Kurniawan bisa melaksanakan tugas seperti biasanya dan bersengkerama dengan beberapa warga di Kabupaten Bandung Barat atau mengisi agenda Hengki Kurniawan yang sudah ditentukan beberapa hari sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Rekan Hilman untuk laporan Anda dari Jawa Barat Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!